Intro Seperti sudah menjadi rahasia umum, perhelatan Musabakoh tilawatil Quran di berbagai tingkatan kerap diwarnai kori atau kori ah cabutan atau bukan asli binaan daerah sendiri. Karena itulah, seperti ditegaskan wali kota Cilegon Heldi Agustian menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, manakala kafilah kota Cilegon sepenuhnya mengandalkan kori dan kori ah yang merupakan asli putra-putri daerah. Heldi menuturkan hal tersebut di acara pelepasan kafilah kota Cilegon yang akan bersaing di ajang MTK ke-21 tingkat Provinsi Banten di Masjid Nurul Iman, Pus Pemkot, Cilegon, Senin 22 Juli 2024. Heldi juga tidak memasang target khusus bagi kafilah kota Cilegon. Ia hanya berpesan agar semua bisa memberikan yang terbaik sekaligus mengusung syiar Islam. Kita sudah pastikan bahwa tidak ada yang dari luar. Semua adalah asli putra-putra. Dan kita sudah instruksikan itu kepada Ketua Harian LPDK, Bapak Kayi Ayani. Tentunya ini sudah dijalankan. Dan kemarin kita peringkat ke-6. Nah harapan kami adalah kita bisa menduduki peringkat ke-3. Peluang menjadi juara umum diakui Ketua Harian LPDK Kota Cilegon, Hayani sangat berat. Terlebih PM Prof. Banten telah mencabut regulasi naturalisasi. Meski demikian, ikhtiar yang telah dilakukan kafilah kota Cilegon disebutnya sudah maksimal melalui 5 tahapan. Kita mengadakan pembinaan sampai 5 tahapan. Dan di setiap tahapnya kita melibatkan pembinaan profesional dari provinsi. Mudah-mudahan ikhtiar kita menghasilkan sesuai dengan keinginan. Sementara itu, Kori atau Kori Ah, anggota kafilah kota Cilegon mengaku bangga bisa mewakili kota Cilegon. Mereka pun telah melakukan persiapan sebaik mungkin dan siap mempersembahkan yang terbaik untuk Cilegon. Menghadapi lomba di provinsi Banten itu, pihak Cilegon mengadakan pembinaan dalam beberapa bulan untuk peserta itu betul-betul matang untuk mengikuti lomba. Sembilan perasaannya bangga, ada perasaan bangga tersendiri. Terus senang banget pastinya karena di sini ya, saya sebagai pemikiran kota Cilegon tentunya dapat membawa nama baik Cilegon. Senang ya, karena emang satu-satunya yang dipilih untuk memakili Cilegon ke ajang provinsi Banten yang untuk kategori Zabeditas. Kevilah kota Cilegon beranggotakan 131 orang, di mana 64 diantaranya adalah peserta yang akan turun di 28 cabang pertandingan kategori putra dan putri.